Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dokter dan teman-teman tersinta Selamat datang di podcast kelompok 10 Ilmu Kebidenan dan Kemajiran Perkenalkan, saya Alvian Santosa Lalu, rekan saya Thomas Feldito Lalu, rekan saya Brulia TV Dita dan rekan saya Kieron Aurelia Hari ini kami akan membicarakan topik yang sangat menarik Yaitu komplikasi pospartus Topik pembahasan akan dibagi menjadi 5 bagian Yaitu Torsio uteri Sertensio secundinarum Rukuran uteri Inersia atau atoni uteri Dan prolaksus uteri Oke, baik Tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke topik pertama Yaitu Torsio uteri Jadi Torsio uteri Merupakan kondisi ekstrus Yang mengalami perputaran pada porosnya Sehingga jalan keluar fetus Menjadi menyempit Ataupun tertutup Torsio uteri Sering terjadi pada sapi perah darah Atau yang baru pertama kali melahirkan Dan juga sapi perah yang dikandangkan terus menerus Lalu Torsio uteri Lebih sering terjadi pada hewan peluripara Dibandingkan primipara Lalu Apa yang menjadi faktor yang menyebabkan Terjadinya Torsio uteri ini Jadi Torsio uteri ini Dapat disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama adalah sapi yang melakukan gerakan mendadak Seperti berdiri Atau berbaring Ataupun juga Sapi yang terjatuh Lalu fetus yang bergerak aktif secara berlebihan Tumpuan uterus tidak stabil Dan kekurangan cairan fetus Atau cairan alantois Menurut Ratmawati et al pada 2007 Gejala sapi yang mengalami Torsio uteri Yaitu sapi yang tidak tenang dan gelisah Respirasi Dan pulsusnya juga meningkat Lalu sapi juga sering menendang-nendang perut Dan mengibaskan ekor Badan lemah dan terus merejan Lalu selanjutnya adalah cara mendiagnosa Lalu pengobatan dan juga penanganannya Jadi diagnosa dapat dilakukan dengan Palpasi pervaginal atau perektal Dilihat juga bagian mana saja yang terputar Misalnya vagina, bagian depan, cervix Dan terkadang korpus uteri juga Lalu melihat letak fetus Secara dorso ilial atau dorso pubikal Apabila prognosa baik Torsio uteri dapat langsung ditangani Namun apabila prognosa buruk Yang menandakan terdapat kelainan lain Seperti emphysema foetal Lalu ruptura uteri Atau peritonitis Ada pun manfaat penanganan pada torsio uteri Dapat mencegah kematian fetus Karena ketika torsio terjadi Maka aliran darat menuju utelus akan terhambat Lalu penanganan torsio uteri Lalu penanganan torsio uteri dapat dilakukan dengan beberapa cara Yaitu manual reposisional secara pervaginal Penggulingan sapi seperti palpasi pervaginal Lalu penggulingan sapi dengan menggunakan Tapan atau metode scaver Jadi begitulah sekiranya penjelasan mengenai torsio uteri Selanjutnya adalah retensio secundinarum Oke selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai retensio secundinarum Yang bisa disebut juga sebagai retensio secundinarum Kasus ini itu adalah kondisi dimana placenta tertahan Karena pilih kotelado fetus masih bertahun dan kereta karangkola itu Dan melepaskan diri antara keduanya Tahannya membran fetus atau placenta ini itu Terjadi melewati periode rapat 3 proses kelahiran Dan apa waktunya itu terjadi 8-12 jam pas kita melahirkan Penyebab pertama dari retensio yang lebih menarum Yaitu kontraksi uterase emah Atau disebut juga sebagai inase uteri Yang adanya retensio pasenta atau disebut juga dalam masatitis Selanjutnya terdapat penyebab lain Yaitu ada di infeksi, kejadian air kembar, kelahiran prematur, abortus, gangguan leksimum hormon Perembangan beruntungan dari neometrium, degenerasi neometrium Karena bakteria oksin, faktor herediter, peningkatan viruleksimet organisme metriptis Dan fetal score and zetix of retensio Selain itu juga ada efisiensi dari kalsium, vitamin A, vitamin E, dan selenium Nah, dia klinis apa yang bisa dilihat dari kasus ini Yaitu di antaranya adalah adanya placenta yang menggantung di luar hal kelamin Nah, tapi nggak salah harus menggantung di luar hal kelamin Karena ada juga placenta yang tetap ada dalam enterus atau vagina Misalkan beberapa penelitian, sekitar 75-20% sapi dengan retensia sekundina itu tidak menunjukkan gejala sakit Nah, bagaimana sih pemeriksaan dari retensia sekundina rem itu? Pemeriksaan itu dapat dilakukan dalam rentang waktu 24-36 jam pasca melahirkan Kalau misalnya kita memeriksa lebih dari rentang waktu itu Biasanya itu akan lebih selesai ketika akan memasukkan tangan ke dalam enterus atau cervix Dan bisa mendiagnosa bahwa suatu kasus adalah retensia sekundina rem Yaitu berdasarkan pada anamnesa pemilik, gejala klinis, dan pemeriksaan intrafaginal Berdasarkan anamnesa, biasanya pemeriksaan itu bilang Kalau misalnya placenta belum keluar 8 jam pasca melahirkan Saat itu, kalau dari gejala klinis Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi Ada satu placenta yang masih menggantung pada daerah pupa pasca melahirkan itu Nah, penanganan apa yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus ini Yaitu dengan metode manual limpa Nah, jadi ini itu menggunakan tangan Setelah dinosaur septic, dilakukan babasi intrauteri Lalu dilepaskan itu pertautan antaracotiladon dan garankula Setelah semua pertautannya lepas Nah, lalu placenta itu ditarik ke luar Sudah bisa ditarik ke luar Setelah berhasil dikeluarkan Nah, bisa diberikan pengobatan berupa antibiotik secara intrauteri Dan mulai lakukan pemberian vitamin Mulai dari vitamin A, B, dan E Lalu setelah dilakukan penanganan Dilakukan kembali pengecekan terhadap sapi tersebut Jadi begitulah, kiranya penjelasan mengenai tetensi secundinaru Selanjutnya adalah kasus struktura uteri Selanjutnya, saya akan mencoba beri penjelasan tentang optura uteri Optura uteri adalah kejadian imunan di Otero Sapi Robi Otero Sapi memiliki bentuk yang mirip Jangan balon yang terisi penuh oleh air Dengan dinding tipis menelilingi fetus dan jalan dinding di dalamnya Jadi kita bisa membayangkan bahwa Utero Sapi itu Benar-benar rapuh dan mudah untuk robek atau sedih Terdapat beberapa penyuk uteri uteri Salah satunya adalah trauma Contohnya apabila Sapi hamil Terkata ke sesuatu yang berat Terkata kekobat dengan kecilan Sebaiknya, kalau puteri dan penjelasan Dinding uteri robek Fetus keluar dari uteri Sebabat meniungkan jalan kakak Penyebab yang paling sering adalah Kondisi lemah pada dinding uteri yang tidak terdeteksi sebelumnya Ruktur uteri dapat menyebabkan berbagai konsekuensi Dari tidak ada sama sekali sampai mengancam nyawa Biasanya, ruptura kecil tidak mempunyai konsekuensi Akan tetapi, ruptura besar telah menyebabkan fetus keluar dari lubang ruptura dan masuk ke romba abdominal Hal ini dapat menyebabkan beberapa akibat Anak sapi dapat terus berkembang Apabila seberi darah fokus masih berjalan Masa petina tidak kehilangan pelabunya ke darah Akan tetapi, kelahiran normal akan menjadi tidak mungkin Biasanya, tanda-tanda muncul dengan seri petina Menunjukkan tanda-tanda kelahiran Tetapi tidak melahirkan sama sekali Biasanya, tanda-tanda ini akan diikuti oleh provasi rektal Dan akan menunjukkan luk terus kecil dan kosong Dan terdapat anak sapi pada rongga abdomen Dalam posisi yang tentunya abnormal Pada beberapa sapi dengan ruptura uteri yang lebar Supaya darah placenta mungkin terbangun Hal ini akan menyebabkan fetus mati dalam kandungan Meski fetus mati, sapi induk dapat tidak menyebabkan jelas sama sekali Tetapi akan kesukaan untuk hamil di masa depan Pada beberapa kasus, fetus mati dapat menyebabkan penyakit Sapi induk mungkin memiliki peritormitis steril Apabila pesan imunnya bereaksi pada fetus mati Atesi akan muncul di antara fetus dan organ abdominal Dan mengambil fungsinya Ruptura uteri menyebabkan muncul pada awal kehamilan Dalam hal ini, anak sapi dan lus sapi akan keluar bersamaan dalam kepanel kelahiran Karena abdominal yang intens, kepanel kelahiran akan menjorok krisis keluar dari robikan uterus dan keluar dari vagina Pada kasus ini, anak sapi dikeluarkan dengan lubang uterus jahit Belik melalui vagina ataupun insisi plank Ruptura uteri membutuhkan bantuan operasi Apabila anak sapi terdapat pada abdomen, maka anak sapi akan melalui insisi seperti operasi sesat Robikan kecil dapat dijahit dan sapi dapat kembali ke kondisi normal Sedangkan lapisan besar dapat mengalui fungsinya produksi sapi ke depan Oke, sebagai pengawal, apa sih inersia uteri itu? Nah, inersia uteri atau antoni uteri merupakan ketidakmenuhan uterus melakukan kondaksi secara visiologis pada saat partus Alah beberapa saat setelah partus Selain itu, inersia uteri ini memiliki dua tipat kejadian Yaitu, inersia uteri primer Nah, inersia uteri primer ini lebih lumayan terjadi Dan inersia uteri sekunder Nah, bagaimana kita membedakan antara inersia uteri primer dan sekunder Kebedaannya itu bisa dilihat dari segi penyebabnya ya Untuk yang primer, ini bisa disebabkan karena kurangnya bergerak pada waktu penting tua Penyumbunan lemak yang tidak paling teratas Uterus yang terlalu berat atau besar karena high drops Misalnya, kejadian bunting lembar pada sapi Atau karena penyakit atau degenerasi dinding uterus Serta ada juga oksitesin atau ketidakmampuan otot uterus berespon terhadap oksitosin Sedangkan untuk penyebab yang sekunder Itu ada karena infeksi uterus Misalnya pada kasus metritis septica Selain itu, karena kasus retensia sekunder yang sudah saya paparkan sebelumnya Dan proses involusi yang terhambat juga bisa menjadi penyebab Dari terjadinya inersia uteri ini Kasus komplikasi postpartus inersia uteri biasanya terjadi pada anjing Kalau pada sapi dan babi itu hanya sekali-sekali kejadiannya Dan untuk kuda dan rumba itu sangat jarang terjadi Kira-kira gejala apa aja yang bisa kita lihat dari kasus komplikasi postpartus ini Misalnya tidak terlihat adanya kontraksi uterus pada saat akan partus Kemudian dolores tidak terjadi dan kantong amnion itu tidak keluar Lalu bagaimana tingkat kesembuhan untuk kasus ini? Kasus komplikasi postpartus inersia uteri ini tergalung kategori fausta Yaitu penyakit yang dapat disembuhkan Lalu setelah kita mengetahui semua info mengenai inersia uteri tadi Apa nih yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus ini atau treatmentnya? Nah, treatment yang dapat kita lakukan diantaranya adalah menggunakan preparat hormon yang sesuai Kalau dilatasi cervix yang sudah terjadi, diberi hormon oksitosin Kalau dilatasi cervix belum terjadi, bisa diberi estrogen Kemudian diberi aksitosin 12 jam kemudian dan BGF2 alpha Nah, jadi begitulah kiranya penjahatan mengenai inersia uteri Selanjutnya adalah kasus mengenai prolapsus uteri Prolepsus uteri adalah kondisi di mana rahim uterus ternak betina keluar dari tubuh pada saat ternak betina tersebut merjan Kondisi ini akan selalu berulang kecuali dengan penanganan yang termat Pada kasus prolapsus uteri mukosa uterus Keluar dari badan vagina secara total ada pula yang sebagian Prolepsus atau pembalikan uterus sendiri sering terjadi segera sesudah partus Dan jarang terjadi beberapa jam sesudah itu Lalu, apa penyebab dari prolapsus uteri sendiri? Nah, penyebabnya itu Antara lain Satu, ternak selalu dikandangkan Dua, tingginya hormon estrogen Tiga, tekanan intraabdominal saat berbaring Empat, kelainan genetik Dan yang terakhir, lima yaitu ternak dikandang Dengan bagian belakang lebih rendah daripada bagian depan Nah, untuk gejala klinis prolapsus itu bagaimana? Nah, yang pertama itu ada nafsu makan dan minum itu menurun Yang kedua, ternak gelisah Yang ketiga, ternak biasanya berbaring Tetapi dapat pula berdiri dengan uterus mentum ke belakang Empat, selaput fetus atau selaput mukosa Uterus terbuka dan biasanya terkontaminasi dengan proses jerami Atau kotoran berupa gumbalan darah Lima, uterus biasanya membesar dan udematus Terutama bila kondisi ini telah berlangsung 4-6 jam lebih Nah, yang terakhir Bagaimana pencegahan prolapsus uteri? Yang pertama itu membuat desain lantai kandang yang tidak terlalu miring Yang kedua itu ternak di exercise atau ternak itu di umbar Yang ketiga adalah kontrol manajemen vakan Sehingga ternak yang bunting tidak mengalami kegemukan Yang terakhir, yang keempat Yaitu jangan memelihara ternak yang pernah mengalami kejadian prolapsus vagina Atau tektal pada saat bunting Dan berakhirlah pembicaraan kami mengenai komplikasi post-uterus Terima kasih dokter dan teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami Dari awal sampai akhir Terima kasih atas kesempatannya Semoga pembicaraan ini tidak menjadi pajaran yang penting bagi kita Selamat pagi dan teman-teman semuanya Wassalamualaikum Selamat pagi dan teman-teman semuanya